Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memberitahu bagaimana cara solat jama' takkhir, maghrib, dan isya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam Islam itu kita diberi ruksah. Ruksah itu adalah sebuah kemudahan bagi orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan yang melebihi 83 kilometer. Maka dibolehkan bagi kita untuk melakukan solat jama' dan kasar. Sekarang kita sudah tahu apa itu solat jama' dan kasar. Tetapi kita mau tahu bagaimana prosedur jama' takkhir, maghrib, dan isya. Kalau itu jama' takkhir berarti kita melakukan solat jama' di waktu yang kedua. Kalau misalnya zuhur dengan asar. Kalau kita mendahului solat di zuhur. Asar yang kita bawa ke zuhur, itu namanya jama' takdim. Saat zuhur kita bawa ke asar, itu namanya jama' takkhir. Demikian pula di solat maghrib dan isya. Yang dinamanya jama' takkhir itu ketika kita membawa solat maghrib ke solat isya. Pada solat jama' takkhir, jama' artinya menggabungkan dua solat. Solat dalam satu waktu, dua solat. Oke, maghrib dan juga isya. Kalau dia jama' takkhir, kita boleh melakukan solat isya duluan dan kita boleh melakukan solat maghrib duluan. Dalam hal ini kita boleh memilih antara keduanya, mau melakukan yang mana duluan. Kemudian, kalau kita hanya mengambil jama' saja. Karena kita ada jama' ada kasar. Jama' menggabungkan, kasar itu memendekkan raka'at solat. Dikatakan bahwa kalau kasar hanya boleh pada solat yang raka'atnya empat. Berarti yang boleh dipendekkan, dipangkas raka'at itu, pada zuhur, pada asar, pada isya. Sementara maghrib, karena raka'atnya tiga, tidak boleh dipangkas lagi menjadi satu setengah misalnya. Dan tidak boleh juga dipangkas menjadi dua raka'at maghrib. Yang boleh dipangkas hanya di solat yang raka'atnya empat. Lalu, kita pulang ke konteks tadi. Solat jama' takkhir maghrib dan isya. Anggap saja yang kita lakukan pertama adalah solat maghrib di waktu isya. Maka solat maghrib tiga raka'at hanya boleh jama' saja. Kemudian kita lakukan solat isya. Nah, pada solat isya ini baru kita lakukan dua raka'at. Kalau kita jama' dan kasar. Namun, kalau yang kita ambil hanya solat jama' saja, tidak ada kasar di situ, maka tetap kita melakukan empat raka'at. Nah, begitu teman-teman. Boleh solat isya duluan dan boleh solat maghrib duluan. Dan, di antara dua solat ini tidak ada mu'alat. Artinya, tidak mesti mu'alat. Mu'alat itu beriringan. Kalau di jama' takdim, itu wajib mu'alat. Misalnya, di bawah isya ke maghrib, itu setelah solat maghrib, langsung wajib kita solat isya. Tidak boleh ngopi-ngopi dulu, itu tidak boleh. Tapi, kalau di jama' takhir, setelah solat maghrib, itu boleh ngopi-ngopi dulu, kemudian kita lanjut solat isya. Atau, kalau kita solat isya dulu, setelah solat isya, ya kita ngopi-ngopi dulu, makan dulu, baru kita lanjut solat yang satu lagi, solat maghrib. Itu tidak masalah. Itu dua hal yang berbeda, yang perlu diperhatikan. Jama' takhir dan jama' takdim, itu ada porsia masing-masing. Tutorial yang berbeda. Dan kalau masalah kasar, itu hanya boleh pada solat yang ngerakaatnya, empat. Sedangkan ngerakaatnya tiga, tidak boleh dikasar. Baik, teman-teman. Semoga dimengerti. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.